Kembali lagi di Kalosagadget Bersama saya Riko, kali ini kita akan mereview sebuah produk dengan sejujur-jujurnya dan kita tidak di endorse sama sekali oleh brand manapun Di review kita kali ini, kita pinggirkan dulu masalah Intel Tiger Lake atau Intel generasi ke-11 Dan laptop yang kita review kali ini merupakan laptop entry level dari Asus yang memiliki fitur selayaknya laptop Zenbook atau laptop belasan juta Seri apa itu? Ini dia Asus E210MA Laptop mungil ini ditenagai oleh Intel Gemini Lake Refresh N4020 dengan maksimal speednya di 2,8 GHz Dia memiliki 2 core, 2 thread dan TDP-nya hanya 6W saja Otomatis ini akan jadi jaminan kalau laptop ini bakal awet baterainya Untuk fabrikasinya dia masih di 14nm Memorinya 4GB 2400 dan nanti kita akan cek dia onboard atau bisa di upgrade Untuk SSD-nya di 256GB dan grafik kartunya pasti dia menggunakan Intel UHD Graphic 600 Terdapat 3 varian warna dari laptop ini yaitu Peacock Blue dan Sling Silver dan yang kita review kali ini berwarna elegan rose gold Asus membanderol laptop ini di harga Rp 4.299.000 untuk SRP-nya atau harga ketetapan Asus-nya Tapi di beberapa e-commerce dipasang di harga Rp 4.9.000 hingga Rp 5.000.000 Dan menariknya harga segini sudah include pre-insole Office Home Student 2019 Setiap paket pembeliannya kalian pasti mendapatkan charger 33W seperti ini Dan beberapa manual book yang pasti tidak akan kalian baca Kalau kalian lihat B-rollnya tadi laptop ini mirip sekali seperti Asus VivoBook E410MA Yes memang mirip tapi laptop ini jauh lebih slim dan jauh lebih ringan dibandingkan E410MA Untuk desain dan bahan yang digunakan masih sama persis seperti Asus E410MA Dengan atau bahan yang dipakai dari plastik polikarbonat Dan di punggung layar terdapat simbol-simbol yang merupakan potongan dari logo Asus Walaupun bahan yang digunakan plastik Tapi laptop ini benar-benar tidak terkesan murahan dan terkesan sangat kokoh seperti ini Dan dimensi di laptop ini juga jauh lebih slim Di 27,9 x 19,1 dan ketebalannya di 1,69 cm Dengan desain yang seramping ini otomatis bobotnya pun jauh turun di 1 kg saja Untuk frame layarnya kali ini tidak bisa dikatakan tipis-tipis banget Dia menggunakan 73% screen to body ratio sehingga tidak setipis E410MA Dan mengapa seperti itu? Karena memang terbentur posisi keyboardnya Dia tidak mungkin membuat keyboard dengan ukuran key yang lebih kecil Yang pastinya tidak enak untuk kita gunakan Untuk keyboardnya sendiri feelnya sangat enak dengan key travel 1,4 mm Dan terdapat khas Lenovo VivoBook kelas menengah Dimana tombol enternya terdapat color blocking berwarna kuning Kita tidak bisa berharap banyak mengenai layar yang digunakan oleh E210MA ini Layarnya menggunakan 11,6 inch TN panel dan resolusinya HD atau 1366 x 768 Untuk tingkat kecerahannya hanya di 200 nits Serta color gamutnya di 45% saja Karena segmentasi laptop ini bukan untuk game atau desain Jadi bisa sangat dimaklumi Tapi untuk layar E210MA ini kalian bisa tekuk hingga 180 derajat Poin-poin menarik selain terdapat pada desainnya Di bagian pump paste-nya juga sangat oke Dimana seperti yang saya jebutkan tadi Terdapat color blocking untuk enter Yang dimana merupakan itu standarisasi untuk VivoBook kelas menengah Dan yang paling oke adalah pada bagian touchpad Terdapat number pad dari ASUS yang biasanya terdapat pada laptop-laptop ultra portable Seperti ZenBook Atau mungkin laptop-laptop profesional dari ASUS Dan ini diimplementasikan di laptop murah Dan antusiasnya sangat luar biasa Sekarang kita akan tengok bagian portnya Di sebelah kanan ASUS menyertakan USB Type-A 2.0 dan combo jack audio saja Di bagian kirinya terdapat DC-in, microSD reader, USB Type-C 3.1 dan USB Type-A 3.1 Untuk konektivitasnya ASUS memberikan WiFi AC dan Bluetooth 4.2 Terdapat mula sedukungan dari software MyASUS Untuk masalah hardware diagnostik, setting layar, dan konektivitas Laptop ini mungil, tanpa fan Dan pasti kalian bertanya bagaimana performansinya Seperti biasa, SSD kita mendapatkan skor yang cukup mengejutkan Dimana di laptop 4 jutaan Pikiran kita biasanya di SSD-nya hanya speed 500 Mbps Tapi kali ini, kita mendapatkan SSD NVMe dengan speed di 1800 untuk read-nya Dan read-nya di 967 Ini merupakan hasil yang cukup memuaskan untuk laptop murah Lanjut ke pengujian desainnya Desain 2 dimensi seperti Photoshop bisa kalian gunakan Tapi tidak terlalu banyak layer dan resolusi yang kalian gunakan tidak terlalu besar Lanjut ke pengujian renderingnya Seperti biasa, Adobe Premiere Pro 4K 1 menit katukat dan tanpa efek Kita mendapatkan waktu yang sangat lama Di 1 jam 6 menit Benar-benar tidak nyaman untuk kalian pakai Lanjut ke simulasi rendering 3D-nya Seperti biasa, software Blender 3D Modeling BMW Dan kita mendapatkan waktu yang sangat menyebalkan Jika kalian pakai rendering 3D seperti ini Di 1 jam 13 menit Dan kita lanjutkan untuk pengujian sintetis Desain dengan R15 dan R20 Untuk R15, kita mendapatkan skor di 123 CB Dan R20 single core performance di 168 poin Kita lanjutkan di multi-core-nya di 276 poin Dan ini bukan hasil yang buruk-buruk banget Untuk laptop di harga 4 jutaan Lanjut 3D Mac Fire Strike Untuk mengukur CPU, GPU Dan konsistensi performance terhadap suhu panas Dan kita jamin Tidak akan mendapatkan skor yang cukup tinggi Hanya 294 poin Tapi untuk konsistensi suhunya Dengan laptop yang tanpa fan seperti ini Stabil di angka 60 derajat saja Dan kita akan coba pengujian sekarang Menggunakan real game-nya Mari kita cek Untuk game yang pertama Kita menggunakan Dota 2 Dengan resolusi HD atau 720 Kita mendapatkan 20 hingga 30 frame per second Jadi sangat tidak enak Untuk kalian pakai bermain game Apalagi laptop ini hanya 11,6 inch saja CSGO di setting HD atau 720 Dan rata kiri atau very low Kita mendapatkan FPS yang sangat tidak playable Di 9 frame per second Hingga 12 frame per second Game yang ketiga Kita GTA 5 Dan sekali lagi Sangat tidak playable Untuk kalian mainkan Dan kalian tidak akan bisa menyelesaikan game Dengan lag seperti ini Artinya apa? Laptop ini tidak sama sekali diperuntukkan Untuk bermain game Jadi jika kalian bertanya Bang bisa dipakai untuk Valorant gak? Atau PB gak? Benar-benar tidak akan nyaman Untuk kameranya memiliki resolusi VGA Jadi kualitas gambar yang dihasilkan Tidak terlalu baik Dan cukup banyak noise Tapi jika kalian menggunakan Untuk sekedar meeting atau zoom Ini sudah sangat cukup Asus mengglaim Seri E2 10MA ini Baterainya bisa bertahan hingga 12 jam Tapi kita akan coba menggunakan simulasi pekerjaan kantoran Di PC Mark 10 Modern PC Dengan 50% brightness Dan setting performance balance Dan kita mendapatkan waktu Tidak sampai 12 jam Yaitu reelnya di 10 jam 7 benit Dan masih menyisakan 5% baterai Ini adalah hardware dari Asus E2 10MA Seperti yang saya katakan tadi Tidak ada fan sama sekali Dan pendinginannya Hanya berdasarkan flat di tengah saja Dan tidak ada yang bisa di upgrade Kecuali SSD nya Kalian harus lepas dan pasang yang lebih besar Untuk kapasitas baterainya sendiri Di 4800 dengan 38 Wh Jadi spesialisasi laptop ini Adalah model yang sangat mengimplementasikan anak-anak muda Tapi dia juga memiliki harga yang murah Layar yang bisa kalian tekuk hingga 180 derajat Dan yang paling keren adalah Number pad yang sama seperti dipakai di Asus Zenbook Atau Asus seri-seri mahal Dan laptop dengan model seperti ini Sangat kece saat kalian pakai nongkrong Untuk mengerjakan tugas atau laporan kantor Dan yang patut diingat adalah Segmentasi laptop ini Bukan untuk gaming atau desain yang terlalu berat Kesimpulannya adalah Untuk desain secara keseluruhan Yang e-catching seperti ini Kita berikan skor 8.5 Untuk fitur dengan pre-install office home student Serta My Asus nya Kita berikan skor 8 Dan performance Jika dilihat dari harga Kita berikan skor 7 Thank you banget udah nonton video ini Jangan lupa klik like, share, dan subscribe Dan kalau kalian ada pertanyaan Kalian bisa tinggalkan di kolom komentar Jangan lupa juga Follow social media kita Yang linknya saya sudah letakkan di kolom deskripsi Saya Riko See you on the next video